Berita terbaru hari ini, Manchester City berhasil menumbangkan Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Bermain di Emirates Stadium, pasukan Pep Guardiola berhasil menang dengan skor 3-1 dalam laga pertandingan Liga Inggris di pekan ke-23. The Citizen datang ke kandang Arsenal dengan penuh ambisi untuk merebut puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan berlangsung pada Kamis, pukul 3 dini hari. Gol pertama dicetak oleh Kevin De Bruyne di menit ke-24, City unggul 1-0. Kemudian, Arsenal mencetak gol balasan lewat Bukayo Saka melalui titik putih penalti di menit ke-42, sehingga skor imbang satu sama di babak pertama. Kemudian, di babak kedua Manchester City kembali mencetak gol lewat Jack Grealish, skor menjadi 1-2 untuk Manchester City. Namun, di menit ke-82, Manchester City kembali mencetak gol lewat tendangan Erling Haaland. Skor berakhir dengan 1-3, dimenangkan oleh Manchester City. Dengan hasil ini, melontarkan Manchester City ke posisi puncak klasemen Liga Inggris. Kedua tim sama-sama mengemas 51 poin, tetapi Manchester City berhak menduduki puncak klasemen karena selisih gol. Kejadian ini terbilang spesial karena menandakan lengsernya Arsenal untuk pertama kali sejak pekan ke-3 Agustus lalu. Di saat itu, Arsenal menggeser Manchester City dari puncak klasemen, setelah Arsenal mengalahkan Borne Mood dengan skor 3-0. Kini tiba saatnya, The Citizen kembali ke puncak klasemen, setelah berusaha selama setengah tahun. Dengan hasil ini, persaingan juara Liga Inggris kembali dimulai dari titik 0 di klasemen Liga Inggris. Namun, pasukan Pep Guardiola tidak boleh lengah karena kesamaan poin antara Manchester City dan Arsenal. City lebih unggul karena perbedaan selisih gol dengan Arsenal.